Dalam survei terbaru pole tracking pasangan Prabowo-Gibran dapat elektabilitas 40,2% naik dibanding dua paslon lainnya. Apa faktor yang melatar belakangi peningkatan elektabilitas pasangan ini? Kita bahas bersama Hanta Yuda, Direktur Sekutif Pole Tracking Indonesia dan pengamat politik Gun Gun Herianto. Selamat malam, Mas Santa, Mas Gun Gun. Selamat malam, Cindy, Mas Gun Gun. Mas Hanta, jadi apa faktor yang membuat pasangan elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran ini naik? Efek Gibran kah atau efek Jokowi? Ya, jadi Cindy memang dari trennya tidak hanya Prabowo-Gibran, tapi juga Anies Mohimin juga trennya naik sebenarnya. Meskipun ada perbedaan sedikit dari tren kenaikannya. Kalau kita dari data survei di krosstabulasi, Cindy, ada beberapa catatan ya. Pertama, faktor kenaikan itu ada pergeseran atau migrasi pemilih di basis-basis Pak Jokowi dan basis-basis Prabowo kalau kita menggunakan krosstabulasi pemilih 2019 yang lalu. Nah, di basis-basis Pak Jokowi yang menang cukup tebal di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, itu ada pergeseran ke Prabowo-Gibran cukup tinggi. Misalnya di Jawa Tengah, di situ ada kenaikan sampai 11 persen. Kalau kita lihat data tadi, 11 persen untuk pasangan Prabowo-Gibran. Dan Anies naik tidak signifikan. Di saat yang sama ada penurunan, meskipun tidak setebal, tidak sampai 2 digit pasangan Ganjar. Begitu juga di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Jawa Timur juga mengalami kenaikan pasangan Prabowo-Gibran. Kenaikannya meskipun tidak setebal di Jawa Tengah, tapi lebih dari 5 persen. Nah, dua provinsi besar ini adalah provinsi yang dimenangkan oleh Jokowi. Artinya kalau saya ditanya oleh Cindy lebih faktor mana, sebenarnya faktor Jokowi. Tapi kan tidak bisa dipisahkan, karena Gibran punya memiliki efek elektoral terasosi kuat ke Jokowi. Istilahnya Jokowi Junior lah, puterannya Pak Jokowi. Di situ yang menyebabkan dari pergeseran migrasi itu terbaca. Di saat yang sama, pemilih-pemilih kritis Prabowo di Jawa Barat itu sebagian bergeser, justru pergi. Mereka sekarang bergeser ke Anies Beswedan. Nah, Anies mengalami kenaikan, selain mendapat tumpahan dari orang yang belum menentukan pilihan, undecided votersnya kemudian turun, kemudian mulai bergeser ke tiga kandidat. Nah, Anies juga mendapatkan limparan, migrasi depan di Prabowo yang kritis tadi, yang mengoreksi karena kedekatan semakin lengket dengan Pak Jokowi karena wakilnya Gibran. Itu Anies mengalami kenaikan sampai dengan 12 persen kalau tidak salah di Jawa Barat. Faktor itu, faktor tiga provinsi penentu di Pulau Jawa ini kan 47 persen. Itu satu. Yang kedua, dari pemilih milenial juga ada sedikit kenaikan di pasangan Prabowo Gibran. Nah, itu mungkin ada sedikit banyak faktor Gibran-nya, meskipun tidak terlalu signifikan ya. Ditambah pemilih Jawa itu agak mepet, meskipun Ganjar masih lebih tinggi dari segmentasi pemilih Jawa, ini Prabowo agak mepet. Pemilih Sundanya pertarungan antara dua etnis terbesar ini ya, dua suku terbesar antara Prabowo dan Anies. Kalau pemilih Jawa itu Prabowo dan Ganjar itu. Dan terakhir, satu lagi, basis pemilih Pak Jokowi yang saya katakan tadi. Kalau di zoom in lagi, pemilih yang mengapresiasi, preparing Pak Jokowi positif ya, ketika kuasannya tinggi, itu bergeser sedikit, lebih tinggi ke Ganjar, ke Prabowo Gibran. Sekarang perolehannya sebaran 76 persen yang merasa puas itu, 39 persen larinya ke Prabowo Gibran, lalu 34 persen ke Ganjar. Nah, ini juga menjadi faktornya saya kira. Mas Anta, tapi kalau secara partai politik PDI Perjuangan kan masih unggul. Ini artinya, pemilih PDI Perjuangan sudah tidak lagi linear dengan siapa yang capres yang diusung oleh partainya, PDI Perjuangan, tapi lebih mengikuti Jokowi Dodo begitu? Belum tentu juga, ada dua. Satu, pemilih non-PDI Perjuangan itu banyak bergeser ke Prabowo, yang non-PDI Perjuangan, terutama kotak di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah betul, PDI Perjuangan itu paling kuat, sangat kuat sendiri, tapi kan juga tidak sampai 50 persen perolehannya, kisaran 30, tapi sangat tinggi sendiri. Nah, disitulah faktor non-PDI Perjuangan sudah banyak yang bergeser ke sana. Yang kedua, faktor PDIP, saya setuju, di PDI Perjuangan ini kan ada dua, istilah saya duet maut, dua kekuatan besar yang dulu itu menyebabkan menang tebal di Jawa Tengah, karena kekuatan figur Pak Jokowi dan kekuatan mesin PDI Perjuangan mengakar. Contohnya Jawa Tengah lah, lebih kurang. Nah, itulah yang menyebabkan Pak Jokowi mendapatkan peran suara yang sangat tebal, 77,2 persen. Nah, hari ini duet maut itu menjadi duel maut. Mereka berhadapan, wajar kalau kemudian tergantung ini, istilah pengikutnya itu ada yang mengikut ke Pak Jokowi, tapi juga ada yang tetap setia di PDI Perjuangan. Jadi, ada penurunan. Jadi, poinnya ada kenaikan di Prabowo-Gibran, ada sedikit potensi penurunan di Ganjar, dan ada kenaikan yang lumayan, signifikan di Anies Mohaimin. Tapi, ini data per, seperti saya katakan dirilis, ini data per awal November. Dinamika politik masih mungkin berubah, karena yang mungkin berubah itu masih 37,6 persen dari data supe kami mengatakan masih mungkin merubah pilihan. Masih ada 37 persen ya? Luar biasa nih, angkanya juga lumayan 37 persen, belum menentukan pilihan. Ya, betul. Bisa berubah. Mas Gun-Gun, analisa Anda tadi disebutkan ada efek Jokowi yang membuat Prabowo-Gibran, akhirnya elektabilitasnya lumayanlah signifikan. Selain efek Jokowi, apa yang bisa mengimbangi efek Jokowi yang mungkin bisa diperhatikan oleh dua pasangan calon lainnya? Ya, tadi Mas Hanta sudah sebut bahwa Pak Jokowi itu kan menjadi reference power ya. Jadi, kekuatan rujukan yang memberi insentif elektoral signifikan pada pasangan Prabowo. Dan juga tadi sudah disebut ada shifting ya, di beberapa wilayah utama pertempuran atau battleground. Dan ini tentu juga masih menurut saya, tadi ada disclaimer menarik tuh ya, di awal berita dan talk show kita malam ini, bahwa ini waktu masih panjang. Dan dinamika masih sangat mungkin terjadi. Jadi, disclaimer akademik itu menjadi penting. Kenapa? Karena menjadi mitigasi bahwa masih ada momentum, masih ada isu ya, masih ada komunikasi jejaring di bawah yang bisa mengubah banyak hal. Apalagi tadi, yang belum menentukan pilihan masih juga cukup signifikan. Artinya, secara metodologis, apa yang disampaikan Mas Hanta, ini bisa dikategorikan sebagai stage of brainstorming ya. Karena opini publik itu selalu berjalan tiga tahap kan. Ini yang disebut dengan tahap perbincangan. Baru masuk nanti menurut saya masa-masa pas kampanye 28 sampai 10 Februari, itu menjadi stage of consolidation. Jadi, opini itu mengonsolidasikan diri di pro dan kontranya lebih kentara dan lebih tebal, begitu lebih signifikan, lebih mapan. Baru untuk kemudian sampai tahap yang ketiga yang disebut dengan opini itu solid ya. Atau yang disebut dengan solid stage ya. Itu yang kemudian mungkin ya, disclaimer seperti tadi penting untuk tidak kemudian menjadi apa namanya, misleading dalam konteks bacaan ilmiah dari data hasil survei. Nah, konteksnya kalau ditanya soal dua pasangan lain tentu, bagaimanapun kan mereka punya plus minus yang bisa dikapitalisasi menjadi insentif elektoral tentu ya. Contoh misalnya isu-isu yang sekarang berkembang, ini kan juga mungkin perlu dicek apakah kemudian isu yang dinamis belakangan ini juga berpengaruh pada persepsi halayak dalam konteks ini adalah pemilih. Nah, nanti Mas Anta juga pasti akan ngecek apalagi misalnya ada riset longitudinal ya, yang kemudian bisa menjadi basis dan menjadi basis data yang kemudian mungkin bisa juga mengecek apakah ada perubahan-perubahan signifikan. Nah, ini penting sih, contoh misalnya isu soal MK, misalnya isu soal dinasti politik, termasuk juga apakah kemudian parti ID seperti di PDIP itu, dalam konteks ini adalah basis berarti bekerjanya mesin partai dengan kemudian daya ikat ke basis pemilih yang kemudian memang terafiliasi ke PDIP perjuangan di kantong-kantong utamanya, itu bisa kemudian menguat menjadi insentif elektoral bagi pasangan ganjar. Tadi kan di Jawa Barat sudah disebut ada shifting dari pemilih Prabowo misalnya ke Anies ya, dan ini hal-hal seperti ini apakah kemudian juga terjadi di daerah-daerah besar lain dengan jumlah pemilih yang lumayan begitu. Oke, baik. Mas Gun-Gun, karena ini kan survei sampai 2 November, masih juga belum ada soal keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang isu dinasti politik yang terus bertahan masih di perbincangan soal ini, menurut Anda angka ini bisa bertahankan sampai Februari nanti, atau mengingat masih ada 37% orang yang menyatakan masih bisa berubah pilihannya, angka-angka ini bisa sangat dinamis dan mungkin akan berubah? Ya, kalau mungkin berubah ya sangat mungkin ya, dengan dua catatan. Catatan pertama, bagaimana misalnya proses isu itu kemudian diterima dan diamplifikasi. Diamplifikasi oleh kandidat yang kemudian menjadi kompetitor dari Pak Prabowo dan Gibran. Karena isu MK ini kan negatif ya, dari sisi tone ya, pemberitaan bagi pasangan Prabowo-Gibran. Nah, itu kan tentu pada saat di satu sisi menjadi negatif ya, pemberitaannya bagi Prabowo-Gibran, harusnya kan kemudian bisa menjadi suatu yang bisa menjadi daya ungkit gitu ya, bagi pasangan yang kemudian melakukan attacking campaign atau attacking publicity gitu ya. Nah, contohnya misalnya yang banyak melakukan itu kan Pak Ganjar gitu ya, dan Pak Mahfud maksud saya timnya ya. Dan kalau saya perhatikan ini juga kan sebenarnya kasus isu dinasti politik serta isu mahkamah konstitusi ini juga secara langsung atau tidak langsung itu menjadi senjata juga bagi pasangan koalisi perubahan gitu. Karena dinamika isunya kan juga kemudian muncul, menguat. Nah, itu yang pertama bagaimana mengamplifikasi isu ini. Yang kedua itu bicara soal apakah kubu misalnya Prabowo-Gibran punya yang disebut dan damage control atas pengelolaan isu ya ini. Ini tentu akan menjadi punya stimulus respon dengan persepsi yang kemudian berkembang di masyarakat. Apakah kemudian nanti betul merontokkan misalnya sebagian persepsi positif di kalangan para pemilih terkait dengan Gibran terutama ya. Atau sebenarnya tidak berpengaruh banyak. Nah, ini yang kemudian saya membaca bahwa potensi-potensi untuk berubah komposisi prosentase ini masih sangat mungkin terjadi. Visi-misi ada pengaruhnya, Mas Gun-Gun? Kalau visi-misi dalam konteks rational voters itu menurut saya tidak terlalu berpengaruh signifikan ya. Karena ini kan kalau kita lihat prosentase rational voters terutama yang egocentric, yang retrospective, maupun yang prospective itu prosentasenya kecil. Nah, yang mungkin Mas Hanta perlu cek juga setelah isu ini berkembang, kemudian sangat dinamis dan resistensi terutama misalnya masyarakat urban terkidik yang kemudian banyak yang balik badan begitu atau balik arah dari Pak Jokowi. Itu bagaimana kemudian sumbangsinya pada misalnya penurunan suara Prabowo Gibran. Baik, baik. Mas Hanta yang menarik juga adalah ketika dari hasil survei poll tracking terbaru, Ganjar Mahfud MD 30,1% elektabilitasnya, Anies Mohaimin 24,4%. Kan ini jaraknya makin tipis nih, nggak sampai 6%. Nah, mungkin kah akan semakin merapat lagi menjelang Pilpres nanti? Iya, kalau kita membaca ya, menganalisis tren ya, trennya kalau misalnya ada dua kemungkinan, kalau trennya ini berlanjut atau jangka panjang artinya sampai dengan Februari trennya konsisten atau tren ini akan patah dalam arti sesaat saja karena momentum pendaftaran, karena ada kejutan para wakil dan seterusnya. Nah, kalau dia berlanjut, kalau dia berlanjut ada potensi cross, karena semakin dekat kan, tren kan kalau pergi Prabowo makin naik, kemudian Ganjar turun, Anies naik. Nah, sudah mungkin, sangat mungkin waktu yang sangat memungkinkan dengan waktu tiga bulan itu terjadi. Jadi Pilpres putaran kedua akan diikuti oleh Prabowo dan Anies kalau itu yang terjadi. Tapi bisa skenario yang kedua, potensi yang kedua juga besar. Kalau ternyata kita kan ingat, Mas Ganjar pernah turun juga kasus Tuan Rumah Semanggola. U20 ya, Piladunia U20. Lalu beliau reborn, bisa naik lagi itu seperti kurva terbalik. Nah, kalau itu yang terjadi, Anies akan misalnya tetap naik, Ganjar juga naik, kan kan tidak terkejar juga. Sehingga di putaran kedua yang berpotensi tetap Ganjar dan Prabowo. Jadi tergantung, ini akan lebih panjang pergeserannya, pergerakan tren ini berlanjut atau hanya sesaat seperti saya istilahkan tadi. Itu satu. Yang kedua, dinamikanya juga tadi ya saya melanjutkan disampaikan oleh Mas Gun-Gun, saya kira saya setuju. Ada beberapa faktor yang akan naik turun juga, fluktuasi dari elektabilitas. Satu faktor performa elektoral si kandidat. Kan ada debat nanti, faktor-faktor debat nanti penampilan mereka. Ada pemilih rasional, pemilih sosiologis, pemilih psikologis. Tapi pemilih rasional di rekam survei kami ini cukup tinggi. Nah, karena itu debat menjadi penting. Nanti akan menjadi faktor naik turun juga. Yang kedua, faktor isu. Seperti di sini katakan, isu ini juga akan bergulir terus. Nah, ini kan yang MK terakhir, MK-MK belum diukur. Karena ini mengambil data terakhir tanggal 3. Nah, kalau dari data dinamika politik, isu-isu yang bergulir kan banyak isu penting. Tapi sangat mungkin disayangkan, ternyata tidak memiliki dampak yang terlalu kuat ya ke masyarakat secara umum. Persepsi, kalau dilihat dari elektabilitas ini, Cindy. Kalau kita perhatikan, ternyata justru ada potensi kenaikan di Prabowo Gibran. Itu catatannya. Tapi saya juga tadi Mas Gunung katakan, ini dalam jangka panjang akan menjadi komunisi yang potensial bagi lawan-lawan politik untuk mendegradasi. Ditambah faktor ketiga, efektivitas bekerjaan politik. Itu juga penting seperti apa. Dan terakhir, perpolitik Pak Jokowi. Naik turunnya juga akan berpengaruh nanti. Baik, dinamikanya banyak ya. Faktor penentunya bagaimana mesin politik bekerja, bagaimana masing-masing tim pemenangan dan juga masing-masing pasangan calon mengelola isu. Serta bagaimana mengelola visi-misi dalam debat juga mungkin akan bisa mempengaruhi mereka yang belum menentukan pilihan atau bisa berpindah pilihan. Terima kasih Mas Santa Yudho, terima kasih juga Mas Bundur, sudah berbagi analisa dan dapat di Sapan Indonesia malam hari ini.